Lihat sini, lihat sini, lihat sini. Hei, mau ambil telurnya doang. Buat makan. Hei, bentar. Nih, nih, nih. Nih, nih, nih. Adina. Kauit, ini apa senam berasnya? Adina ini kuat banget ya. Tapi laki-laki kuat itu butuh wanita tangguh loh di sampingnya. Ya itu, Wih, Wih. Yaudah ini, mau siapin mana? Tersiap. Aduh, adina. Aduh, adina. Eh, adina, adina. Bentar, bentar, bentar. Gak biasanya ayam wih itu ribut-ribut gini loh. Kan penuh-wih itu mengecek ya. Yaudah tuh. Aduh, adina. Aduh. Tuh, A. Gak mungkin ayam wih itu bisa ngomong. Pasti ada maling di dalam. Siapa tuh? Mali-nya. Sang jauh warah cinta. Petak, petak, petak. Tuhan, cuma suara emang aja. Gak ada apa-apa. Asal kamu tahu ya? Saya di sini sama A. Dino. Laki-laki paling ganteng dan kuat sekampung ini. Sang jauh warah cinta. Sang jauh warah cinta. Oh, manis buah ke apa. Tak semanis kula siapa pemirsa cinta. Yang tiada duanya. Akulah pemirsa. Yang pastinya. Sang jauh warah cinta. Ah, itu marahnya kabur. Marah-marah kita tunggu aja. Aku cantik dulu. Aduh, ini capek banget deh, Ang. Tapi, untung ada Adin yang bijakin dulu. Eh, jangan gitu atau abit. Enak kalau dilihat orang. Yaudah, Adinu permisi dulu. Ah, mau kemana? Terus ayah membeda ngepes gimana tuh? Udah, gak apa-apa. Lagian malingnya juga udah pergi. Udah, gak apa-apa. Aduh, asoknya lozim. Mayat, mayat. Pak, tolong, pak, mayat, pak. Ada darah lagi. Pak, mayat, pak. Astagfirullahaladzim. Itu, itu, pak. Mayat, pak. Di mobil saya, pak. Yaudah, kamu tenang, 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 tenang ya. Tenang. Ini lagi. Mayat, mayat. Mayat, ayat. Mayat, ayat. Itu, dimana? Neng, tenang, Neng. Neng, ada di pusulah Alfur pun. Tante, ngapain di sini? Terus, itu ada darah siapa? Tidak. Siapa yang lakukan ini? Taikah sekali ya ulo. Arro, arro, arro. di thank you nank itu nank dinana aku tak dikasih Astagfirullahaladzim, saya baru inget itu recat bekas buat ngecat Gapura Kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ada telpon. Dari siapa Umi? Dari Ustadz Jain Jain. Oh, Dino, Bapak tinggal dulu ya. Iya, Pak. Ya ampun. Neng, kamu teh, kenapa itu? Kok berdarah? Kamu luka? Ayo tuh diobatin ini, ayo. Itu bukan darah, Bu. Itu tecet saya, dia tumpahin. Oh, itu tecet. Neng, yaudah tuh, ke rumah. Biar dibersihin bajunya. Iya, Bu. Makasih. Hei, kalau teh sebenarnya siapa? Terus sejak kapan nih mobil gue? Gue cuma numpang tadi. Numpang mobil gue tanpa izin? Jangan-jangan ya. Maling beras. Wah, ih, ih parah. Ih, udah usah tahu. Fitnah ini. Depanmu soalnya fitnah. Kayak gitu lu, fitnah. Eh, siapa yang fitnah? Lagian lu ngapain lagi? Atau kalau bukan lu maling? Awah. Hei, mau kemana? Hei, jangan pergi, jangan pergi. Enggak apa lu ngeliatin gue kayak gitu. Naksir. Eh, maafin gue. Lo tekan lo tadi. Mau jatoh. Makanya gue tahan. Alah, lesan. Bilang aja lu mau ngelecehin gue ya. Wah, parah banget. Astagfirullahaladzim. Tolong, tolong, tolong. Eh, eh. Jangan ngomong sembarangan ya. Gak ada tuh di dalam kamus Dino Subakti yang namanya ngelecehin orang. Eh, sembarangan. Oh, nama lu Dino. Dinosaurus. Hahaha. Nama Dinosaurus. Sabar, sabar. Gak apa-apa. Makasih ya, Bu. Udah dipinjamin baju. Mana segala baju saya dicuciin lagi. Iya, gak apa-apa. Soalnya kalau baju yang gak langsung direndam, nanti noda catnya itu suka gak mau ilang. Tapi kalau kamu suka sama bajunya, nyaman, yaudah buat kamu aja. Pakai. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Ustadz. Assalamualaikum. Loh, lu ngapain di sini? Gue itu nupang cuci baju di sini. Lagian emang kenapa gak boleh? Emang ini rumah lu? Bukan kan? Rumahnya Ibu Ustadz sama Pak Ustadz. Luh, luh, luh. Kalian ini ada apa sih? Katanya tadi gak kenal. Ini kok malah akrab bener? Akrab ini. Eh, Pak. Beneran kok saya gak kenal? Lagian, Pak. Kayaknya saya teh suriga sama dia. Dia kayaknya bukan orang baik-baik. Eh, Dino. Kamu teh gak boleh menghakimi orang seperti itu. Gak baik. Tuh, denger. Ustadz. Gak baik. Hmm, lagian ya. Mungkin aja nanti teh kita bakal sering ketemu. Hmm, siapa tau gue bakalan kerja di tukobras tempat lo kerja. Nih, amit-amit. Udah-udah tuh ah. Gila. Saya permisi dulu ya, Bu. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah tuh, Bu. Eh, Pak. Saya juga mau pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hmm. Udah jaman sekarang. Eh. Lo tau-tau ada di sini? Turut, turut, turut. Gua. Gua mau ikut. Turut. Gua. Ih. Gila apa sih? Ih, besar banget sih lu. Ih, Gua teh kan udah bilang nih ya. Gue bakal kerja di toko beras sama kayak lu. Lu gak bakalan diterima. Ih, gua tau. Emang lu yang punya? Kan emang gue. Bener punya lu? Bukan, bukan. Maksud gua, Gua teh tau pemilik toko berasnya. Liatnya lagi gak nyari karyawan. Lagian tuh ya, namanya juga toko beras. Yang dia cari teh laki-laki. Bukan cewek kayak lu. Eh, emangnya kenapa kalo cewek? Eh, Gua juga bisa ngangkat karung beras. Nih, Gua mah anaknya strong. Ah, udah-udah dah. Pokoknya. Lu jangan ikutin gua lagi. Ah. Ikut. Ikut atuh ih. Ya. Ninggir atuh eh. Awas jangan di situ ah. Oh liat pasar. Oh manis buat kelapa. Ada semanis gula. Siapa pemilik kecinta. Yang tiada duanya. Akulah pemiliknya. Yang pastinya. Saya warah cinta. Aduh sumuh ternyata. Aduh. Udah mulus lagi. Udah semanis gula. Aku ungkep kena cinta. Ku harap kau terima. Karena ku jamin dikasihnya. Sang jauh harap... Duh ada orang ya. Ya. Bisa cepetan gak? Nen. Toilet perempuan bukan di situ. Di sana. Sama aja deh pak. Eh sih men dikasih tahunya. Mas. Aduh ngapain sih? Lo lagi? Lo ngapain di sini? Lu. Ulas. Ah. Eh. Eh. Iya lah. Toilet caketnya di sana. Menurut gua sama ojo. Eh. 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 Used товari rendahileri. Eh. 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 Eh eh. 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 Kompat ya? Eh eh. Eh? Eh eh. Eh eh. Eh eh. iya saya maku saya saya udah nyuri makanan tapi tolong tolong misalnya jangan laporin ke polisi ampun ampun iya iya siapa juga yang mau laporin kamu ke polisi kamu teh kalau lapar kamu minta aja gak perlu pake mencuri seperti ini ibu serius serius lagian makanannya kan banyak cukup buat saya sama suami saya yaudah kalau gitu saya panggil suami saya biar kita makan bareng kamu duduk aja dulu ternyata masih ada orang baik jadi enak oh kamu soko temengah silahkan duduk sebenernya teh dari mana asal kamu aduh kalau gue kasih tau gue ini maling gue yakin banget nih mereka pasti bakal ngelaporin gue ke polisi ah gimana ya ah bohong aja ya sebenernya mah saya tengah mau bilang-bilang sama orang ya tapi berhubung ke ustad nanya sama saya saya jujur aja lah ya sebenernya mah saya ini anak orang kaya terus kamu teh kenapa ada disini lagi liburan saya teh sengaja gak bawa uang spesial pun saya teh cuman pengen ngerasain aja jadi orang susah ya sebenernya teh kita memang makhluk sosial tinggal di lingkungan sosial uang itu perlu untuk beli sesuatu tapi uang bukan untuk segalanya itu dia pak ustad saya teh pengen mandiri cari uang sendiri ya abis bosan selama ini jadi anak orang kaya oh yaudah kalau gitu kamu teh bisa kerja di itu musholah jadi marbot boleh iya boleh kamu juga boleh kok tinggal bareng kita kamu teh seriusan mau jadi marbot mau pak ustad mau gak apa-apalah kerjanya banyak saya bisa apa aja kok pak ustad beneran ah yaudah kok gue malah mikirin cewek itu sih cewek yang mana maksud kamu oh jadi sekarang anak ibu itu udah mulai ngincer cewek ya emang ngebodohin dulu ah kebiasaan lagian dari tadi ibu ternyata pasti pengen aku mulu kok ini enggak gini sekarang itu kan lagi jamannya jualan online ibu juga mau kekinian dong ibu pengen buka toko online beras ajarin aku lele ada sih ibu toko beras aja pake di online-in segala enggak atau ibu ngerekrut karyawan khusus untuk toko online beras ya eh kamu temennya ada yang bisa kan ternyata ibu lagi butuh karyawan mungkin harusnya cewek itu aku terima aja di toko beras ibu kenapa lagi tuh sih sinar kayaknya dia sembunyi disini bang ladeng harus dapat dengar bang adem aduh aduh bang adem nah itu sih sinar aduh si bang adem kenapa bisa di kampung ini sih dia pasti nyariin gue deh aduh enggak gue gak mau jadi jamret lagi ajak aduh aduh tenang aja gue mah yakin gue pasti aman disini assalamualaikum 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 ibu ustad mah bisa aja tapi ngomong-ngomong jangan kan mau sholak kalau bu ustad butuh saya di dapur juga saya bisa masak kalau masalah dapur sih biar ibu aja tuh kamu teh udah capek oh iya ibu teh mau minta tolong sama kamu boleh boleh ibu teh minta tolong jadi uangnya kamu keluar punya pfp ya siap bu ustad ya Allah ini teh ribet banget belanjaan mau dibanyak begini ya Allah aduh aduh ya Allah ini ibu makasih banget kamu udah nolongin ibu ini ibu takut banget sampe kaku kakek ibu semakasih ibu udah kewajiban manusia untuk saling tolong-nolong ini teh biasanya anak ibu nganterin ibu ke pasar tapi juga tadi bu kasian nama dia kayak capek abis ntar jualan kemana-mana jadi ibu sendiri tapi aku bawa barang sebanyak ini ya Allah yaudah saya bantu aja ya gak apa-apa kamu tuh gak keberatan enggak lah gak apa-apa yaudah itu boleh yuk ini aja awas bu ati-ati bentar-bentar yuk nah ini jadi ini itu rumah ibu makasih kalian jadi toko berasnya ibu nah gitu bagus bu eh lo gak ada disini lu sendiri ngapain disini ya ini kan buat kerja gue lo pasti mau rusuh kan eh jangan kepedean jadi orang ngapain juga gue ngerusin lo mendingan sekarang lo pergi gue udah males liat muka lo eh lo pikir gue gak males liat muka lo males eh bentar-bentar-bentar kalian tuh udah saling kenal jadi kalian ini temenan temen temen ih ih oh kak amit coi ah bingung jadi ibu te mau bilang kalau sinar ini te malah-alahan ibu kalau gak ada dia ibu tuh hampir ketabrak sama motor dia juga udah bantuin ibu buat belanjaan ibu yang banyak ini tadi ibu mau ketabrak motor terus itu tolongin dia sinar jadi bingung ini eh bu 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 tadi kebetulan butuhnya telpon katanya suruh telpon balik kayaknya penting gak oh yaudah tuh masuk dulu yuk ibu bikinin minum oh sebu sinar disini aja yaudah ibu masuk dulu ya iya bu bu bawah nih belanjaannya disini satu lagi sebentar ya makasih ya ha ha ngomong apa gue bilang makasih ih ih gak kedengeran loh ngomong apa sih makasih sinar ya karena lo udah nolongin ibu sapri ibu sapri tuh bukan cuman bos tapi dia udah kayak ibu gue sendiri ngomong-ngomong gue juga mau minta maaf ya tung 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 mau ngomong apa selama ini gue suka ngomong terus sama lo minta-minta minta apa minta maaf enggak-ngak kedengeran minta maaf sinar minta maaf tuh dong gue tuh emang harus digituin orang ini gue kan baik assalamualaikum waalaikumsalam waduh gawat i dia lagi ada apa panas disitu wuit datang wuit mau pesen beras oh ya toilet toilet gimana oh toilet lurus nanti belok kanan tadi siapa ah itu nih loh ini teh sinarnya kemana tadi katanya mau ke toilet bu toilet enggak ada di toilet ibu tahu aja wuit mau datang sampai diboyang-oyang segala loh adino beras di rumah wuit tuh abis ah antar langsung ya berasnya ke rumah sekalian antar wuit pulang yah tapi alatnya masih jaga toko wuit loh kan ada ibu jagain ya kan bu iya udah gak apa-apa sok atur nantarin wuit dulu udah deh oh iya berasnya mau berapa kilo eee sekarung aja wah yaudah ntar ya makasih ya pak rt gimana kabarnya dino baiklah baik hehehe dino wuit anak saya ini calon istri yang idaman dia pandai melayani suami loh pasti semua laki-laki ingin mendapatkan oh iya oh iya dino sudah pernah denger kalau ada desas-desus di kampung ini katanya ada cowok yang mirip preman dan sepertinya sedang mencari seseorang jangan-jangan bah dia satu pomplotan sama maling yang pernah di rumah ini dulu kayaknya kita emang harus memperketat keamanan disini pak iya iya oh yaudah tuh saya pengisi dulu mau sholat zuhur iya iya yaudah adino wirit ikut ke mosholat ya bentar wirit ngelurin mukanan dulu sebenarnya ya ya pak sebenarnya setan ah ah ini orang-orang bukan setan ah seneng ames lo bilang gue setan lagihan toh rambut lo nakut-nakutin aja ini ngapain nyikat-nyikat jam segini lu yang ngapain kesini bukan jam sholat juga kalau ke tempat wudhu gua sengaja nyikat jam sekarang biar nanti pas jam sholat gua udah gak licin gua belum sholat zuhur lu lapar kenapa gak makan di tempat pausat pausat sama bu ustad lagi puasa ya kali gua makan yaudah deh sebagai permintaan maaf gue gimana setelah gua sholat nanti gua traktir lu makan bener nih gua tarik pak permintaan maaf gil ya oke mau makan dimana nanti gua kasih tau tempatnya biar disana wudhu lu mau naro ember lu ya sungguh aku tak lagi menggomba ku hanya menyusun akata mesbah adina tungguin main pergi aja tadi maaf atuh takut telat ate ah mau sholat kan wudh juga wudh pingin sholat bareng calon imam masa depan wudh siapnya untukmu isinkan aku bersama nanti abis sholat kita makan siang bareng ya aduh maaf wudh ate udah ada janji sama temen sama siapa sama cewek ya sama ya sama sama yaudah yaudah pokoknya wudh harus ikut yaudah tuh tersama wudh aja deh ah mau sholat dulu ah mau sholat dulu ada semamis kurunya siapa pemilik kecinta yang tiada duanya akulah pemiliknya yang pastinya isi teh liat adino gak ya adino kamu kamu bukannya Mali waktu itu ya tolong tolong Mali 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 mana Mali tadi Mali yang disini sekarang lari itu loh ah yang pernah Mali ini kan emang ayam liwin jangan-jangan diatnya mau Mali dimusulah ini po ustad kata PRT juga sempet ada laporan kalau ada preman keliaran di kampung ini yaudah mulai sekarang kita perketat keamanan supaya kampung kita aman ya betul po ustad terus Mali yang tadi gimana pak sudah jauh biarkan saja yaudah pak yaudah kalau gitu bapak ada urusan bapak pulang dulu ya ya pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Dino ya itu jadi makan siang gak oh iya yaudah tuh Pak Dino cari sinar dulu ya mana sih anak aduh 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 itu cewek ngejar gak ya aduh kalau sampai ketenangkep mah berabe urusannya ini aduh 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 ya iya ini teh otang iya lama gak ya masih lama gak ya iya ya iya ya si signar sinar tuh kenapa mau pakai kamar mandi iya kebelat kebelat oh iya eh sebentar sebentar Sebentar, Sinar. Lalu, Bu. Enggak. Lihat, Pak Ustadz. Dalam. Di dalam. Kebelet, Bu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kebelet, Pak. Eh, Bu Ustadz. Lihat sinar, enggak? Bu Sinar. Tadi sih Ibu lihat sinar di toilet. Oh iya, Dino. Kamu lihat Pak Ustadz? Oh iya, tadi Pak Ustadz bilang katanya mau langsung pulang. Oh gitu. Yaudah, Ibu permisi pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Wit. Sinarnya kan masih di toilet. Tunggu sebentar lagi ya. Iya, Pak. Pak, Wiwit ke toilet dulu ya. Nanti si Sinar itu, Wiwit cariin deh. Ya. Yaudah, tuh. Ya, si A. Sinar! Kamu di dalam ya? Mendingan, Teh ya. Kamu tuh gak usah gangguin A Dino. Jadi nih cewek, kesini bukan luat lengkep, Bu. Tapi karena urusan si Dino. Nanti makan siang gak usah ikut. Daripada jadi nyamuk aku. Aduh, juga. Dia kan gak tau mau gue sinar. Mendingan, dia gak akan tau kalau masih dari itu maling. Alias gue maling. Mending gue auman. A Dino tuh ya, ganteng. Cocoknya cuma sama Wiwit. Yang cantik jelita. Kamu pasti mukanya kurang cantik, deh. Mending minggir aja deh. Gak usah ada-ada kan A Dino, ya. Wah. Sung. Bilang gue gak cantik. Wah. Keling banget. Gue akan nyai juga lu. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Jangan banget sih! Mampai si nyeram-nyeram aku! Aku gak hampat! Sinar, keluar! Kenapa? Loh, kok basah kuyuk gitu? Kuyuk disiram sama temen aku yang jelek. Kan kuyuk jadi gak bisa ikut makan siang. Aduh, bukannya gitu. Mendingan kamu pulang ya? Daripada kamu masuk masuk angin, ya? Anterin. Eh, rumah kamu kan deket. Pulang sendiri aja ya. Ayo dong A, anterin aku, ya? Wah, anterin itu kan udah ada janji. Yaudah. Apaan ya? Itu nilai lampir udah pergi kan? Serius? Lo tadi sirang si... si Wiwit? Iya. Iya, basah kuyuk ya. Uuuuh, ngerasain. Laginya somong banget bilang gue gak cantik. Cantikan juga gue kali daripada dia. Eh, mana nih? Laktiran? Katanya mau naktir makan. Laper banget nih. Yaudah tuh. Kasian tuh. Cacing-cacing di perut lo daripada kelaperan. Tanya, udah naga nih bukan cacing lagi. Yaudah. Yuk. Ayo. Hmm. Sama siapa? Siapa ya? Oh, ini jadi tempat makan favorit lo. Yaudah. 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 Ini dia. Menuhnya teh. Uhhh. Ini enak banget. Sumpah. Maknum Serai di setiap langkahku Semua kasihku hanya untuk Isinkan aku bersamamu Maknum Manis ku atau apa Tak semangis ku Benarkah Yang kau kerana cinta Ku harap kau terima Dan ku jaminah kasihnya Sejauh warah kita Oh manis buah kelapa Ada senamis kula Siapa pun Dulu Cara selaku Akulah pemiliknya Yang pastinya Sejawalah cinta Sehayo atau dimakan Iya Dimakan-makan enak tau Sumpah deh Teh Mana atuh i Petai goreng Petai goreng Petai Biasanya kan Cewek gak suka makan petai Rugi Hidupnya cuman sekali Kalau ada makanan Ya makan aja Yang penting halal Aku harap kau terima Kan aku jaminah kasihnya Sang jawara cinta Tunggu, tunggu, tunggu Itu di Dungu Ada sambelnya Siapa pun Pemilik cinta Yang tiada duanya Akulah pemiliknya Sini, sini Abur disin Yang pastinya Sang jawara cinta Sang jawara cinta Neng Ini petai gorengnya Oh iya Tapi hati-hati Neng Kalau abis makan petai Jangan deket-deket Atau ngomongnya Suka bau Suka bau Suka ternyata Suka ternyata Suka ternyata Bisa aja Bangga-bangga neng Gajang ke Ternyata Udah Udah gak ada kan Ternyata 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 Betulnya Aku Udah pernah cinta Ku harap kau terima Karena ku jamin kasihnya Sang jawara cinta Jadi lu sering makan disitu ya Yoi Enakan Makan-makan Makannya labat Kenyak Ada apa? Lari yuk Kok maras dulu gue lari? Kita kan abis makan banyak Jadi aku dulu bakar kalori Biar gak gendut Ya udah mending balik aja Olah-olahnya nanti ya Udah Udah ikut Ikut Itu dia tuh bocah Bisa lolos sekarang Eh Cepetan Kenapa? Aduh Tau beset Tau papa gimana Nger lagi ini Kok tiba-tiba dia jadi manis gitu ya Di mata gue Ak Dino Kenapa tuh tangannya dipegang-pegang cewek tuh Ih Wihwitnya gak rela Akhirnya ketemu tuh Aduh Kan selolos kamu Aduh Maafkan, maafkan Saya lagi jalan Kamu tak gimana sih Lihat ada orang Iya, iya, iya Bapak Jangan Bapak Jangan kemana-mana Aku tuh yang Tahu jawab sama saya Tahu Ya, iya Ayo Yaudah Bapak Bapak kalori lagi Ayo Semua Kasih Tuhan Ah! Udah amat! Udah! Udah! Alah, makasih. Salah sama. Serius ini, Teh? Nggak diantar sampai rumah Pak Ustadz aja? Enggak, nggak usah. Soalnya di Musholem masih ada kerjaan. Oh, yaudah. Makasih ya, pertirannya. Sama-sama. Tapi nggak mau muntah kan? Nggak bisa makan lari-larian tadi. Iya, enggak. Namanya juga kan olahraga. Biar sehat. Oh, iya. Mau nanya dong. Kerja di toko berasnya enak nggak sih? Enak sih enak. Buasnya Teh baik. Tapi, emangnya kamu Teh pengen banget kerja di toko beras? Pengen banget. Abisnya kalau misalnya udah selesai nih, Ngerjaan Musholem nggak? Udah nggak ada kerjaan apa-apa lagi. Ya kan kalau bisa kerja di toko berasnya lumayan. Ada janjan. Oh, yaudah tuh. Gimana kamu Teh kalau kerja di toko beras ibu aja? Eh, maksanya Teh kerja di ibu Sapri di bos saya. Ya, kalau mau nanti saya bilangin. Kebetulan di Teh lagi nyari narewan buat ngurusin toko beras online. Mau kalau gitu mah? Tapi, harus izin dulu aja ke Pak Ustadz. Ya udah tuh. Nanti kabarin aja ya. Ya, kabarin ntar. Gua pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jati nyepirnya. Ya. Ibu Teh seneng kamu kerja di sini. Akhirnya ibu punya karyawan juga buat ngurusin beras di toko online. Sinar juga seneng, Bu. Bisa kerja di tokonya ibu. Makasih, ibu. Gua seneng banget. Karena sekarang gua bisa kerja yang halal. Selama ini kan gua mah dapet uang cuman gara-gara ngejam, bre. Tapi mulai sekarang gua janji. Gua gak akan pernah balik lagi ke kerjaan gua yang dulu. Gua pengen hidup ngebantu orang lain. Bukan nyolong punya orang lain. Ehm. Ehm! Ya udah Bu, langsung kerja aja. Ajarin, Bu. Ya udah, saya seneng. penglari Nih, siap! Alhamdulillah ada pesenan eh! 15 pack ada gak? Dino! Ih malah bonggong! 15 pack! 15 pack pesenan harus dikirim hari ini nih ke penguasannya Udah dikirim soalnya uangnya ke Bu Sapri Kenapa hati gua jadi deg-degan banget ya kalo denger dia ngomong? Rasanya kaya amat gitu kalo lagi dikir sama dia Bu Sapri! Eh Dino, Bu Sapri nya ada? Gatau, kenapa emang ya? Mau panggil pulang Gimana kalo gua antar aja? Engga, gak usah, gak usah nge-repotin ah Gapapa, gua gak direpotin kok Gak usah, gak usah, gak apa-apa sendiri juga bisa, udah biasa Beneran, tangian lu udah capek kan? Guantar aja ya Ini ke kalian kenapa? Engga, ini mau pamit pulang Bu Oh? Ya udah sekalian ikut tip-tipnya ini untuk Bu Ustad Udah kamu pulangnya di antar sama Dino aja Kasian kamu, kaya kamu capek Gak usah Bu, gak apa-apa sendiri aja Udah gak apa-apa, Dino gak ngapa-ngapain kok gak repot kok dia Dino kamu mau kan ngantarin Sina, ya kan? Iya gak apa-apa mau kok Bu Tuh gak apa-apa mau kok Ya udah tuh Udah pamit dulu ya Bu Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Gua seneng banget deh Liat lo betah kerja di toko beras Gua kira Lo bakal capek Ya Enggalah Cuman ya di bawah enjoy wear Ya walaupun kerja jadi marpot gak diupah Gua emang tetep seneng gak? Soalnya kan kalo kerja di toko beras dia mau upah Halal lagi Emangnya selama ini kerja lo gak halal? Gua boleh tau gak asal usul lo kaya gimana? Nah, sorry Sinar Gua gak maksud bikin lo tersimbung Ya kalo emang lo pengen tau asal usul gue Dan pengen tau lebih dari Sekarang tentang gue Lo harus lebih keras lagi Maksud lo? Ya paling gak Lo harus Jadi lebih baik lagi sama gue Lebih perhatian Dan yang paling penting Lo gak boleh marah-marahin gue mulu Segitu seriusnya? Ya iyalah Ya itu juga kalo lo emang pengen tau lebih tentang gue Ya kalo enggak juga gak apa-apa Tuh anak serius aku bercanda sih Eh Sinar tunggu Eh awas hati-hati jangan keluar Tuh liat gerak Mereka ada empisan Gak nyesel kan gue ajak kesini Udah turun 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 masuk masuk lagi Ntar masuk angin loh Ntar langsung angin loh Udah Udah Nggak apa-apa orang lain yang menjel pada selfie Udah 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 Bisa keren, eh. Itu wanginya, manis sedap pisang. Itu baru wanginya ya? Gimana rasanya? Nggak nyesel kan, gue bawa ke sini. Enggak, nak. Eh, aneh. Ini jagung bakarnya sudah matang. Sok atuh, Kak Di Eken. Namun, Pak. Eh, eh, mau. Gak ada kan? Ah, tunggu, tunggu, tunggu. Lote kalau makan, berantangan terus. Nah, sini. Sini gue bersihin dulu. Banyak banget ya? Iya. Oke, semangat, pelan-pelan. Ah, nggak apa-apa. Boleh, tinggalkan dulu ntar dulu saya motor lagi. Aku bukanlah punya irhanda. Sungguh aku tak lagi menggomba. Ku hanya menyusun kata mesra. Ungkapkan apa yang ku rasa. Di hatiku tertulis nama. Bagus suaranya. Kenapa nggak jadi petunjuknya? Gading. Semua kasihku hanya untukmu. Isinkan aku bersamamu. Gingin udah, langitnya. Sampai, apa? Masa manis kurulah. Aku ungkapkan cinta. Ku harap kau terima. Dan ku jaminah kasihnya. Gue, gue ini anak yatim piatu, gue hidup dari satu pantai asuhan ke pantai asuhan lainnya. Gue gak punya siapa-siapa. Kadang sirik sampe bintang. Bintang aja banyak temennya. Gue, cuma sendiri. Kalo lo malu karena gue ngeliatin lo nangis. Lo boleh kok pake bau gue buat ngumpetin air mata lo. Tapi kamu. Apapun yang telah kulakukan. Gue juga sendiri sih nak. Gue gak punya siapa-siapa. Jadi lo gak usah ngerasa sendirian. Mulai detik ini gue janji. Gue akan selalu jadi temen lo. Dan gue akan selalu jadi orang pertama disaat lo membutuhkan sesuatu. Sayang bilang saja. Iya, serius. Lo bakal tetep begini temen gue. Walaupun lo tau masalah gue. Iya. Tak bisa membuatmu bahagia. Berbisahan jalan yang terbaik. Eh, janji. Abah. Eh, ayah naun. Ada apa? Abah ini lagi ada urusan penting. Mau keundangan balurah. Ah, Dino deket sama cewek lain. Hah? Abah kan sudah bilang sama kamu. Kalo kamu pingin deket sama dia, kamu harus usaha. Nah, kenapa tuh sekarang begitu? Kamu yang pusing kalo dia sudah deket sama cewek? Hah? Cewek itu, Abah. Cewek itu yang pernah malingin berkata-kata rumah kita. Anu bener, Atu. Yaudah. Kalo gitu, kita samperin dia. Ayo. Eh, eh, eh. Iya. Tapi kan Abah punya urusan penting sama balurah. Nyamparinya besok ya. Cck. Aduh, Abah. Kalo besok maka berubah sih. Eh, gak bisa. Abah harus keundangan balurah. Assalamualaikum. 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 Insya Allah. Sinar, Dino. Kalian teh dari mana? Iya, aku nggak kasihi kabar. Maafin kita ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Tadi kita teh abis anteri pesanan beras ke puncak. Terus itu, kita teh jalan-jalan. Iya, sinar. Lain kali kalau mau kemana-mana kasih kabar Jadi kita teh gak khawatir Kamu tekan anak perempuan Dan kita juga udah nganggep kamu seperti saudara Iya bu Ustadz Sinar minta maaf ya putang bisa Maafin saya Pak Ustadz Saya janji Lain kali gak akan kejadian kayak gini lagi Yaudah gak apa-apa Bapak teh percaya kalau sama Dino Sekarang sudah malam Dino pulang ya Baik Pak Masa kita ketemu lagi Ya iya tuh Kan tempat kerja sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Ternyata dia ngumpat di rumah Pak Ustadz Kampung sini Lihat aja Nanti saya bongkar semuanya Tuh kan Tuh kan Uang bilang Tengsi nanti gulis pisang eh Oh oh Gulis pisang eh Tengsi aja Pasar Teng Gulis piski yuk Jadi matang muskit Ada pidadari Ini musolat kita ya Nanti gulis pisang eh Makasih Sinar Paling si ama cemburu Oh ya sama cemburu Niatan ting Niatan ting Niatan ting Kalau mau ibadah teh Harus niat karena Allah Jangan dicampurin sama niat yang lain Yang sinar Kalau misalkan mau ke pasar Biar anterin atau Eh ulah ulah Jangan awe Jangan manen emang Jangan ngaki Jangan aman Nek Hayang tuh Yuk Eh seneng banget ya Pada godain cewek Bungannya Kalian tuh udah pada punya pacar Mau saya bilangin pacar kalian Eh ulah gak usah diladenin Cowok-cowok kayak gitu Mereka kan ngajak kogel baik-baik Ini masih diusir atau Eh nyihil banget sih dibilangin Gue tuh tau pisang Mereka kayak gimana Mereka tuh teman gue dari SD Sinar, sinar Jadi begini hidup lo sekarang Dibayar berapa lo sama mereka Sampai lo mau jadi pembantu kayak gini Lo ngapain sih Bang disini Gue kan udah bilang ya sama lo Gue gak mau balik lagi kayak dulu Gue udah bilang sama lo Lo gak akan gue biarin lolos Lo tuh tandem jam red gue yang paling oke Dupeng, bisa gak sih gak ngomongin kayak gitu disini Gue gak mau ya, ada orang lain denger Siapa yang mau denger, siapa? Bener Sinar ini kayak Siapa temen kamu? Iya Bu, Pak Saya temennya Sinar, menjam red Mas temennya si menjam red? Saya sama Sinar Sering banget menjam red di mall Ngambil duit orang Kalau ibu sama bapak gak tau apa itu yang namanya jam red Sinar Bener nih yang dia bilang Iya Pak Ustadz, Bu Ustadz Tapi Saya udah gak kayak dulu lagi Bu, Pak Saya hati udah tobat Ngapain lo tobat-tobat? Udah Daripada sekarang disini jadi pembantu Mending ikut aja jam red sama gue Gak, gue Gupasin ya Gue enggak mana? Lu pasin gue Eh, lu pasin dia Eh, jangan ikut kamu Apa 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 Kenapa Orang langsung Nah Gua Dari belaninya lo sama cewek Jadi dia jagoan lo Sekarang lo pergi dari sini Jangan ganggu Sinar lagi Ngapain lo belayanya Sinar Dia itu maling Yamore Ya nggak bohong A, A inget kan waktu kita ngejar maling di kantang ayam, itu sinar A malingnya, tanya aja dia kalau A nggak percaya. Bener itu sinar? Iya, gue minta maaf kalau gue selama ini nggak jujur sama lo. Tapi gue udah berubah. Dino! Lo bener-bener ya Bang? Dino! Maling, katanya maling! Dino, gue mau ngobrol bentar boleh ya? Gue sibuk. Bentar aja gue mau ngobrol sama lo, bentar aja. Sebentar doang Dino, ngobrol bentar aja. Gue lagi buru-buru, ngonterin peselan teras. Yaudah kalau gitu gue ikut ya kan kita bisa ngobrol di mobil. Kayaknya mending lo jaga di sini aja deh. Gue lagi pengen jalan sendiri. Tapi? Gue tau, no gue salah. Gue udah nggak jujur sama lo. Gue minta maaf. Tapi kan katanya lo udah janji. Lo bakal tetep-temenan sama gue. Maafin gue atuh. Kasih gue waktu untuk berpikir. Gue juga nggak nyangka semuanya akan jadi kayak gini. Maafin gue. Aku jangan lupa. Inok. Bila memang aku sudah Tak bisa membuatmu bahagia Berpisahan jalan terbaik. Gue pengen percaya sama lo, Fina. Tapi hati gue masih bingung. Masih bimbang. Sebenernya lo udah berubah. Atau cuma bohong selama ini. Kepun yang telah kulakukan. Gue lebih lama aku jadi teman gue selamanya. Tapi mana? Aku belum mau ninggalin gue. Ini hanya... Ibu! Sinar! Iya, aku sampai. Maaf, Ibu. Kita tuh sarapan dulu sebelum ketomok. Iya, nggak apa-apa. Udah sarapan dulu aja. Ibu kenapa sih? Kok kayaknya bingung gitu? Iya. Ibu tuh baru menyadar sesuatu. Udah beberapa hari ini, uang dikasih kita selalu aja hilang. Kira-kira siapa ya yang ngambil? Kalian lihat nggak ada orang yang mencurigakan gitu masuk ke toko kita? Demi Allah, Bu. Demi Allah, Sinar nganyuri. Sinar sama sekali nganyuri uang itu demi Allah, Bu. Iya, Sinar. Ibu nganuduh kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz Pree. Assalamualaikum. Tuh. Kadang-kadang mau merangin. Terima kasih. Jadi selama ini Ibu Romlah yang nyuri uang di sini? Iya, Teh. Maafin saya, Teh. Saya sudah tidak ada jalan lain lagi. Saya tidak punya suami, Teh. Sedangkan saya harus menghidupi empat anak saya. Ya terus kenapa Ibu Romlah nggak kerja aja tuh? Sudah, Teh. Tapi tidak ada yang menerima. Menerima saya. Maafin saya, Teh. Jangan laporin saya ke polisi. Nanti anak saya yang nggak ada yang urus. Ya. Ya udah, Bu. Saya nggak akan ngelaporin Ibu ke polisi. Cuma saya minta Ibu janji. Kalau Ibu, Teh nggak bakal nyolong lagi kayak gini. Iya, Teh. Buat Ibu sama anak-anak Ibu. Makan. Ya, nggak seberapa. Cuma seenggaknya bisa lah untuk satu mingguan. Makasih. Teteh baik banget sama saya. Teteh permisi dulu, Teh. Cukur deh kalau ada yang nganggap gue baik. Tapi sayangnya, orang yang gue harapin untuk anggap gue baik, malah nganggap gue nggak baik. Ya Allah, gue jahat banget sama Sinar. Gimana caranya gue mau minta maaf lagi sama dia? Kenapa lagi coba gue di sini? Oh, Raya pun ini juga nggak pengen gue di sini. Sinar. 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 Eh, apaan sih? Lepasin. Sinar, please. Gue mau minta maaf. Gue mau bicara sama lo. Gue hantar lo pulang, ya? Nanti kita bicara di mobil. Nah, langsung gue pulang sendiri aja. Gue liat kejadian yang tadi. Selama ini yang nyuri uang di toko beras, itu bukan lo. Jadi maksudnya, Teh, kalau lo nggak ngeliat kejadian yang tadi, lo juga nggak tahu siapa pelaku sebenarnya. Lo bakal tetap mencuriga sama gue. Ya, maksud gue nggak gitu. Tuh, ya, ya, please ya, Sinar. Maafin gue. Maafin gue. Sinar. 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 Tunggu. Tunggu, Sinar. Apaan sih? Lepasin, ah. Jangan pernah deketin gue lagi. Eh, tapi gue mau minta maaf. Please. Maafin gue, ya. Segampang itu yang mau minta maaf sama gue. Wah, cuma lah. Salah atau enggak. Gue juga nggak ada ngaruhnya kan, gue tuh? Ngaruh! Karena aku sayang sama kamu. Ini hanya mencari-cari salahku. Sayang. Sayang sama kamu. Iya. Sayang sama kamu. Saat kita jauhan, hati aku sakit banget. Kalau lo sayang sama gue, kenapa lo ragu sama gue? Aku sedih. Dan itu menutup mata hati aku. Tapi sekarang aku sadar, aku sayang sama kamu. Dan aku nggak peduli lagi dengan semua masalah lo kamu. Dan aku pengen kita lebih dari sekedar sahabat. Maksudu? Aku cinta sama kamu. Kita pacaran, yuk. Ini hanya Mencari-cari Salah Sinar. Sejak ada kamu teh, toko beras ibu jadi bersih. Nggak nyesel ibu mempekerjakan kamu. Alah, isi ibu mau bisa aja. Ih, kok dia masih bisa sih kerja di toko beras yang Andino? Nyebelin banget. Atau, jangan-jangan ibu Sapri belum tahu siapa dia sebenarnya. Lihat aja, Sinar. Gue akan buka semuanya depan ibunya Andino. Eh, udah. Kamu makan dulu, Gi. Biar ibu aja yang jagain toko. Oh, enggak apa-apa gitu, Bu. Enggak apa-apa. Yaudah tuh. Masuk dulu ibu. Waalaikumsalam. Bu Sapri. Hmm? Bu Sapri kok masih mau nginjinin dia kerja di sini? Memangnya kenapa? Emangnya Andino enggak cerita? Dia kan maling. Kamu tuh serius? Jangan fitnah. Kalau ibu Sapri enggak percaya sama aku, sok langsung tanya ke dia. Bahkan dia tuh ya, pernah memaling di rumah saya. Andino tuh saksinya. Kalau ibu Sapri memperkerjakan dia terus, bisa abis deh itu uang-uang beras. Iya sih. Beberapa hari yang lalu, beberapa kali terjadi pencurian uang. Itu tuh pasti dia deh, Bu. Coba deh, tanya. Iya, Bu. Kamu pernah maling dirumahnya bibit? Ayo jawab. Jangan diem. Iya, Bu. Dengar ya. Mulai sekarang kamu saya pecat. Kamu enggak lagi kerja sama saya. Bu, tapi saya udah insya, Bu. Saya enggak percaya. Dan satu lagi. Kamu jangan deketin anak saya, Dino. Karena saya enggak rido. Dino lagi ibu. Iya. Dino itu anak kandung saya. Selama ini dia enggak suka kalau orang pada tahu kalau dia anak juragan beras. Karena dia enggak mau dimaterin sama cewek. Ini malah ketemu kamu maling. Ya udah kalau... Itu mau ibu saya... Permisi. Sinar? Ayo kita antar pesanan beras. Ternyata kamu juga pembohong. Eh, Sinar? Bu, Sinar kenapa? Dino, dengar ya. Mulai sekarang ibu enggak mau kamu temenan lagi sama dia. Kenapa, Bu? Jadi, Wiewitnya udah ngasih tahu ke ibu siapa sebenarnya si Sinar. Maling, ya kan? Wiewit, kamu dengerin baik-baik ya. Masa lalu Sinar memang buruk. Tapi, bukan berarti itu dia enggak bisa insyaft. Enggak bisa kembali ke jalan yang benar. Tapi, Dino, Sinar itu belum bertobat. Dan ibu yakin, peristiwa kecurian uang itu pasti karena kerjaannya dia. Bukan Sinar, Bu. Dino lihat sendiri siapa yang ngambil uangnya. Bu Romlah, tetangga kita. Sinar emang sengaja enggak laporan sama ibu. Karena Sinar kasihan sama Bu Romlah. Bahkan, dia ngasih gajinya buat modal usaha Bu Romlah. Makanya sekarang, Bu Romlah udah enggak nyuri lagi. Jadi, jadi Ibu melakukan kesalahan? Selalu ada kesempatan untuk minta maaf kok, Bu. Ini kenapa semua menabelain dia sih? Dia kan maling. Bekas maling. Daripada tukang fitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Loh, Sinar? Kamu itu mau kemana? Kok pakaian kamu kembali seperti ini lagi? Sinar. Mau pergi, Pak Ustadz? Sinar mau ninggalin kampung ini. Kenapa? Ya, walaupun kamu mau pergi kan enggak perlu harus berpakaian seperti ini lagi. Ya kan? Ingat, Pak Sinar. Semua warga kampung sini menyebut kamu itu kan hidadari yang turun di Musola. Jadi, enggak perlu berpakaian seperti ini lagi. Mumbar-mumbar aurat. Ya kan? Ya udah. Kita duduk, yuk. Kenapa? Ada masalah sama Dino. Dino tadi udah ngebohongin Sinar, Pak Ustadz. Dia bilang dia tadi orang miskin. Dia bilang dia tadi enggak punya orang tua sama kayak Sinar. Dia juga bilang kalau Dino cuma pekerja di rumahnya Ibu Sapri. Tapi ternyata Dino anak kandungnya Ibu Sapri. Tuh. Bukannya memang Dino anaknya Ibu Sapri. Pak Ustadz tahu kalau Dino anaknya Ibu Sapri. Kok Ustadz enggak pernah bilang sama Sinar? Kan kamu enggak pernah nanya sama Bapak. Dan Bapak pikir Dino punya alasan. Ya seperti kamu juga dulu yang menutupi jadi diri kamu ya kan? Tapi kan tetap aja Dino udah nipu Sinar, Pak Ustadz. Ya udah. Sekarang ketimbang kamu galau mendingin kamu sholat. Supaya kamu tenang. Minta petunjuk dari Allah. Ya? Sinar kerja di mu sholat tapi Sinar enggak pernah sholat, Pak Ustadz. Sinar takut sama Allah. dosa Sinar tuh terlalu banyak. Sinar. Allah itu maaf-maaf. Maaf membuka pintu taubat. Jadi taubat kamu belum sempurna kalau kamu enggak sholat. Sok atau sholat? ya. Aku naun atau neng? Baik lagi. Sinar lupa cara wudhu sama sholat. Ya udah. Nanti Bapak bilang sama Ibu ya untuk ngajarin kamu sholat sama wudhu. Ya? komor biasa aja. Enggak. 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 Kumpur biasa aja. Sungguh aku tak lagi menggomba Ku hanya menyusun kata mesra Ungkapkan apa yang ku rasa Di hatiku tertulis namamu Sertai di setiap langkahku Semua kasih ku hanya untukmu Isinkan aku bersamamu Manis buah kelapa Tak semanis kurulah Aku ungkapkan cinta Ku harap kau terima Dan ku jaminah kasihnya Sejauh warna cinta Oh manis buah kelapa Tak semanis kurulah Siapa pemilik kecinta Yang tiada duanya Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Ayah naon ini uburu-buru Sinarnya ada pak Sinar udah pergi Pergi? Pergi kemana pak? Pergi dari kampung sini atuh Sampai nggak sih Aduh Berarti dia tinggal balik ke sini lagi pak Tadi Mahadia bilang sama bapak Dia mau pergi ke puncak Tapi Tapi Bapak kurang tahu puncaknya di mana Ya udah pak Saya permisi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Anak-anak jaman now Ayo ayah wae Hehehe Menjadi gini semuanya sih Padahal gue baru aja ngerasain yang namanya jatuh cinta Tapi udah disakitin Dibohongin Tiga banget sih Aku sama sekali nggak ada niat untuk bauin kamu Sinar Kamu ngapain disini? Lagian tahu dari mana kalau aku disini? Aku mau minta maaf sama kamu Tunggu Sinar Aku beneran mau minta maaf Dari dalam hati aku paling dalam Aku bener-bener nggak ada niat sama sekali untuk bohongin kamu Apalagi nyakitin kamu Kalau bener kamu mau Kita bisa lupain semua ini Dan kita mulai lembaran baru Untuk jalani hidup kita Sinar Jawab Kamu serius? Sangat serius Ya tapi aku mah Apa-apa tuh? Cuman orang miskin Nggak punya apa-apa Aku nggak peduli Aku juga Anak yatim piatu Nggak punya siapa-siapa Sinar Aku nggak peduli Sama semua itu Aku itu bener-bener sayang sama kamu Dan aku cinta sama kamu Aku janji Aku akan selalu menjaga Yang membahagiakan kamu Di situasi apapun itu Kamu mau ya maafin aku? Tidak Tidak Tidak